selamat menikmati saya sebagai rumah tangga ya datang kesini ada Tuhan apa? saya pasang KB pasang KB yang apa Bu? yang ditanam di bawah kulit itu oh implam sebelumnya Ibu sudah tahu KB implam itu apa? sudah ya baiklah disini saya akan melakukan pemasangan KB implam sebelumnya mungkin Ibu merasa ternyaman karena mungkin harus dimasukkan alat KB-nya dan mungkin akan terasa sedikit sakit tapi saya akan memberikan alat tesi untuk mengurangi sakit itu apakah Ibu bersedia? bersedia ya Ibu silahkan cuci lengan ya karena yang dimasukkan alat KB-nya kan di lengan ini tangan yang dominan kanan atau kiri? yang saya biasa pakai tangan kanan sih biasa pakai tangan kanan ya berarti nanti lengan atasnya yang kiri dicuci dengan sabun kemudian setelah itu dibilas setelah itu dilak dan Ibu silahkan naik ke atas untuk saya lakukan pemeriksaan untuk ya jadi dok disini saya melakukan kecil tangan 6 langkah sebelum melakukan pemeriksaan fisik disini untuk keadaan kumpasnya tampak baik kesadarannya komposmentis kemudian disini saya akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan total yang pertama tepangan darah untuk tepangan darah pasien 190 per 80 kemudian untuk lagi selama 1 menit 60 kali per menit kemudian untuk RM 20 kali per menit kemudian saya akan mengukur suhu aksila disini untuk suhu aksila 37 derajat yang serius setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan statis generalisata dari kepala hingga kaki disini untuk statis jaga generalisatanya dalam batas normal Ibu baiklah disini saya sedang melakukan pemeriksaan fisik sebelum melakukan pemasangan implan setelah itu saya akan melakukan pemasangan implan ya disini saya akan melakukan persiapan alat untuk pemasangan KB Implant yang pertama adalah Implant Set yang terdiri dari bisturi dan juga trokar serta pendorong setelah itu disini ada sped untuk memasukkan anestesi lokal disini sudah saya buka dan saya masukkan ke tempat steril kemudian ada kasas steril ada duk steril ada lidokain untuk anestesi ada povidone iodine yang saya masukkan ke dalam wadah untuk disinfektan kemudian ada plaster dan saya sudah memotong plaster untuk menutup luka kemudian disini saya akan melakukan pemasangan KB Implant sebelumnya saya sudah cuci tangan dan juga saya akan memakai handscone steril yang pertama satu tangan terlebih dahulu disini saya akan mengambil lidokain yang sudah saya buka untuk dimasukkan ke dalam sped kemudian saya masukkan kembali ke tempat steril dan membuang lidokain ke tempat sampah kemudian disini saya akan memakai handscone steril yang satunya baiklah disini saya akan melakukan pemasangan KB Implant disini untuk lokasinya adalah 8 cm di atas kubiti di bagian dalam lengan atas yang pertama saya akan melakukan disinfektan terlebih dahulu dengan menggunakan Povidon Iodine kemudian dibuang ke tempat bengkok setelah itu saya akan melakukan pemasangan Duk Steril setelah pemasangan Duk Steril disini saya akan mulai memasang Implant pada lengan yang pertama adalah melakukan anestesi lokal dengan lidokain permisi ya bu saya akan melakukan anestesi pada ibu untuk mengurangi nyeri pada saat pemasangan Implant disini untuk posisinya adalah 35 derajat kemudian dimasukkan ke tempat yang sudah ditandain tadi kemudian ini posisinya lurus diaspirasi disini tidak ada darah kemudian dimasukkan dari anestesinya setelah itu ditarik sedikit diarahkan ke sebelah kanan kemudian disini diaspirasi tidak ada darah dimasukkan sambil ditarik sedikit-sedikit kemudian pada bagian sebelah kiri diaspirasi tidak ada darah kemudian ditarik sedikit-sedikit dan dikeluarkan dari anestesinya setelah sudah selesai ditunggu untuk beberapa saat untuk anestesinya bekerja setelah ditunggu beberapa saat kemudian dicek apakah anestesinya sudah masuk atau belum ibu apakah ini terasa sakit bu sudah tidak ada baiklah disini pasien sudah tidak merasa sakit sudah tidak terasa kemudian saya akan melakukan pemasangan implant yang pertama adalah dengan bisturi melakukan insisi pada bagian yang sudah ditandain tadi setelah itu dengan menggunakan trokar yang sudah terisi disini pastikan sudah ada trokar dan juga kb nya ibu saya akan melakukan pemasangan implant ini ya bu kemudian ini dimasukkan trokarnya pada tempat yang sudah diinsisi tadi dimasukkan ke arah kanan sampai garis tanda yang ada pada trokar setelah itu ambil pendorong trokar kemudian disini ditarik trokarnya sambil pendorongnya mendorong dari implant setelah itu disini sebelum memasukkan ke sebelah kiri disini dipastikan terlebih dahulu sudah terpasang pada sebelah kanan dan sudah posisinya tepat setelah itu dorong lagi ke sebelah kiri hingga garis tanda seperti tadi kemudian ini ditarik juga sambil didorong pendorong trokarnya setelah itu pastikan lagi kb nya sudah masuk dengan posisi yang tepat setelah itu baru ditarik trokar keseluruhannya setelah itu disini dilihat apakah terdapat perdarahan disini apabila terdapat perdarahan perdarahan dari luka insisi tadi didep dengan povidol iodine kemudian dibersihkan kembali setelah itu mengambil duk steril buang ke bengkok setelah itu menutup luka dengan kasa baiklah untuk pemasangan kb implant sudah selesai saya akan cuci tangan dan juga merapikan alat ibu silahkan duduk ke tempat duduk seperti tadi ya bu jaduk alhamdulillah untuk pemasangan kb implant sudah selesai nah kb implant sendiri ini nanti bertahannya selama 3 tahun dan keefektifannya lumayan tinggi sekitar 99% mungkin nanti pada saat pemasangan 3 bulan pertama ibu akan merasa ada flek dan juga ada muntah itu wajar karena efek dari kb implant kb implant sendiri fungsinya nanti akan mengembalkan dinding rahim sehingga nanti mengularkan lendir yang lebih banyak sehingga nanti bisa mengurangi dari resiko kehamilan apakah ada yang ditanyakan bu sudah cukup ya baiklah terima kasih atas kerjasamanya dan nanti kontrol 3 hari lagi untuk melihat dari lukanya dan jangan mengapat berat terlalu gila mulu karena takutnya nanti implantnya akan bergeser sudah cukup baiklah terima kasih atas kerjasamanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh